Bagaimana prosesi dari membuat rajaan, rajaan ini, agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi dia memiliki kekuatan majus untuk apa kepentingan kita. Yang pertama, siapa yang boleh membuat rajaan ini dan bagaimana prosedur untuk membuat rajaan ini. Orang yang membuat rajaan ini sudah tentunya dia paham dengan gamar dan aksara suci. Kemudian penyuciannya minimal sudah melakukan pewintenan saraswati. Minimal. Terus, apa saja yang dilakukan? Pertama, mencari hari baik untuk membuat rajaan ini. Karena hari baik ini sangat menentukan kekuatan atau nilai majus dari rajaan itu. Yang pertama, kalau kita lihat dari teriwaranya. Kalau bisa, carilah pada saat kliwon. Kemudian, carilah pada saat dauh ayu. Carilah pada saat dewasa ngelayan. Carilah pada saat pandita sakti dan lain sebagainya. Itu hari yang baik saat memulai membuat rajaan tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan hari yang baik, tentu kita harus menyiapkan sarana-sarana yang akan kita pakai untuk membuat rajaan tersebut. Biasanya rajaan itu dibuat di atas selemar kain putih. Dan tentunya ada sarana lain. Nah, juga upekara yang kita pakai. Minimal saat membuat rajaan itu ada pejati. Karena pejati ini adalah penunggalan seluruh pebantanan itu. Di dalam pejati semuanya sudah ada. Kemudian di sini ada bungkak nyuh gading. Sebagai pembersihan. Dan ada segahan yang kita persembahkan kepada para buta kalah. Jadi begitu akan membuat rajaan. Di awal, kita pasti akan menyucikan diri kita dengan puja mantra. Kemudian selesai penyucian diri. Maka kita akan menyucikan sarana dan beban tenan yang kita persembahkan. Yaitu dengan sarana bungkak nyuh gading tersebut. Kemudian setelah Niki suci. Mulailah kita ngas tawa keluar. Nuna sering sang yang haji saraswati. Biar beliau memberikan wara nugraha. Sehingga menuntun kita dengan pengetahuan agar apa yang kita buat ini menghasilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu fungsi pejati. Kemudian segahan yang kita peraturkan. Kepada para buta kalah, agar para buta kalah itu tidak mengganggu kita di saat kita membuat rajaan tersebut. Dan bila perlu para buta kalah juga membantu kita di saat membuat rajaan tersebut. Setelah proses ini selesai, barulah kita mulai mengambil sarana atau alat yang kita pakai untuk menggamar atau ngerajah tersebut. Terima kasih telah menonton!